Dua jasad wanita ditemukan di kubur coran semen di Kavling Nusantara, kota Bekasi. Penampakan coran semen terlihat seperti gundukan panjang tak beraturan, berada di bawah tangga menuju lantai jemuran. Gundukan semen setinggi batu bata tersebut, permukaannya tidak merata masih terlihat kerkil batu split. Sementara itu, di teras rumah masih terlihat sisa adukan coran berupa semen, pasir dan batu kerikil yang digunakan untuk mengubur korban. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Hengki mengatakan, tidak ada kendala dalam proses evakuasi. Sebab, korban ditemukan dalam posisi ditutup semen. Pada bagian bawahnya, pelaku tidak melakukan pembongkaran lantai atau ubin. Proses evakuasi jasad berlangsung singkat, personel gabungan Inafis dan tim dokter mulai masuk ke rumah sekira pukul 11.56. Tidak sampai satu jam, dua jasad wanita berinisial H dan Y berhasil dievakuasi sekira pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Hengki menambahkan, sisa adukan coran yang berada di teras rumah memang barang bukti kasus pembunuhan. Pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan, tempat pelaku membeli bahan baku untuk menutup jasad korban menggunakan coran semen. Rumah ditemukan kedua jasad wanita diketahui dihuni pria bernama Permana, dia ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan di lengan nadi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi, dua wanita sudah tiba di TKP sejak minggu sore lalu, dicari suaminya pada Senin, 27 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!